Assalamualaikum guys, kita masih di Daniel Jeljah TV, sekarang kita lagi berada di Pantebela. Kita ingin coba bertanya kepada pengunjung, salah satunya kita langsung tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dengan siapa ini? Nur Hasana. Nur? Nur Hasana. Nur Hasani. Boleh kita ingin tanya langsung. Nur Hasani usianya berapa? Usianya 19 tahun. 19 tahun. Pernah pacar? Pernah. Pernah memutuskan cowok? Pernah. Oke. Pernahkah diputuskan cowok? Pernah juga. Pernah juga? Berarti ada banyak pengalaman di atas perjalanan ini. Nah kita ingin tanya. Yes, kita mau tanya langsung kepada Nur? Nur Hasana. Nur Hasana. Bagaimana rasanya ketika diputuskan cowok? Ya rasanya gimana ya? Sakit. Tapi ya gimana? Namanya udah ini. Ya sakit lah pokoknya. Sakit. Apakah sakitnya itu butuh waktu yang lama bertahan? Enggak. Cepat move on. Cepat ya? Cepat menerima ya? Iya. Cepat. Oke ternyata diputuskan rasanya sakit. Nah. Iya. Sebaliknya apa yang dirasakan ketika memutuskan cowok? Ya karena gak setia jadi diputuskan. Begitu ya? Iya. Karena cowoknya tidak setia. Enggak diputuskan. Banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Nah Nur. Kita sama-sama tahu setiap air yang mengalir ini mengandung ria. Bening memantul di ujung batu dan semuanya terlihat begitu sangat indah. Iya. Pertanyaannya bisa lihat kamera? Bisa. Apakah rasa yang pertama kali dirasakan jatuh cinta indahnya mengalahkan air yang mengalir ini semua? Aduh bagaimana aku malu. Ya gitu lah. Gimana rasanya? Ya seperti air mengalir ini. Lebih lagi dari ini. Pertama kali merasakan jatuh cinta? Oke. Pertanyaannya apakah pacaran itu penting? Sebenarnya sih tidak. Lebih baik langsung ini aja menikah. Langsung menikah? Berarti sekarang ini ke depannya pilih di pacar atau di lamar? Di lamar. Di lamar? Iya. Ingin yang sebaya atau yang lebih muda? Kalau bisa lebih tua sedikit lah. Sedikit? Dari itu ya. Usia 19 berarti minimal dia? 21 boleh lah. 22 juga boleh. Apakah ketika nanti datang cowok bisa jadi dia melihat rekaman ini dan menyerap setiap pertanyaan ataupun jawaban dari Nur? Lalu dia datang menghampiri. Tetapi hanya dia seorang yang merasakan. Walaupun isinya dia hanya 22. Lalu ketika dia berhadapan di depan Nur mengungkapkan yang dia lihat Nur tidak merasakan. Apakah diterima? Ya belum sih karena kan belum tahu sifatnya gimana gitu loh. Kan belum tahu kayak mana kriteriannya sehari-hari, pekerjaannya apa, kan belum tahu. Begitu. Jadi belum diterima. Belum diterima. Berarti butuh pacaran lagi dong untuk diterima? Ya gimana ya? Ya juga sih. Tadak, yes. Ternyata Nur ini orangnya belum stabil. Dia masih labil. Korban dari ukiran janji mungkin. Lelaki pujan hatinya telah menjadikan dia tidak labil. Kita ulangi lagi pertanyaan. Sekarang, adakah calon yang sedang ditunggu? Ada. Kalau ada, kita ubah pertanyaannya guys. Ingin cita-cita punya anak berapa sih? Gak tahu lah. Kayak mana diberikan loh. Kayak mana diberi ya? Iya. Gitu, oke. Nur, pernahkah melawan kepada ibu? Jarang, gak pernah pun. Gak pernah? Enggak. Jadi ketika nanti cowoknya, calon yang ditunggu ini, menelepon Nur, nyuruh datang, di malam minggu keluar dari rumah, lalu ibu tidak mengizinkan. Apa yang dilakukan? Ya, paksa diturutin lah. Kalau memang gak ini, gak dikasih. Enggak nunggu ibunya lu tidur, lalu lompat dari jendela enggak? Enggak. Malah dibarah lah kayak gitu. Oke, guys. Nur ini ternyata anak yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Jika nanti Nur menjadi istri, lalu dihadapkan pada dua amanah. Satu amanah suami, satu amanah ibu. Amanah mana yang didahulukan? Amanah apa? Ketika nanti Nur, statusnya sudah menjadi istri, lalu dihadapkan pada dua amanah. Satu amanah ibu, satu amanah suami. Amanah mana yang didahulukan? Ya, sebenarnya sih amanah suami ya. Amanah suami ya? Oke. Ternyata, apa alasannya sih? Ibu, deng. Alasannya ibu? Karena kan ibu lebih terdahulu taunya gitu loh, daripada suami. Surga ibu ada di mana? Telapak kaki ibu. Surga anak? Di telapak kaki ibu juga. Surga ibu ada di? Telapak kaki... Surga ibu? Ya, sama Allah kali. Ya, surga suami di mana? Surga suami. Sama ibu? Sama ibu? Iya. Iya, aku enggak tahu. Guys, Nur, kita kasih tahu surga anak ada di bawah. Kenapa kaki ibu? Surga ibu ada sama suami. Suaminya juga tetap punya ibu dan surganya tetap putus tetap sama ibu. Nah, jadi sekarang ini, Nur sudah ada calon? Sebenarnya sih belum calon. Cuman, kalau memang dia mau menunggu juga, sama-sama berjuang. Menunggu sampai kapan? Sampai... kapan mau nikah? Kapan besok? Belum, belum mau. Masih mau bekerja. Mau bekerja. Berarti nunggu mapan baru nikah? Ya, gitulah. Oke, gitu. Oke, guys. Kita sama-sama tahu Nur punya prinsip. Dia enggak akan mau nikah sebelum mapan. Iya, sebelum... Mapan. Sekali lagi, kenapa sih harus nikah? Enggak lewati pacaran lagi. Apa sih pesem-pesemnya? Supaya jangan pacaran. Ya, gimana ya? Merugikan apa menguntungnya? Benar sih. Merugikan ada juga untungnya. Oke, ruginya dimana? Ruginya ya pas disakiti. Untungnya dia? Untungnya pas sayang-sayangnya. Oke, pas sayang-sayang. Apakah dalam sayang-sayangan itu tidak melahirkan pahala? Ya, sebenarnya sih iya. Apa yang dilahirkan? Ya, apa ya? Bingung sih jawabnya. Dosa. Iya. Dosa. Oke. Sebelum kita tutup, adakah pesan buat para cewek yang suka menyakiti wanita? Buat cowok? Iya. Jangan suka menyakitin lah. Alasannya? Alasannya, ya karena ceweknya sayang, jadi, gimana ya? Aku malu. Bagian, bagi cowok, yang suka menyakiti itu, tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Pesan buat para cewek yang suka menyakiti perin? Iya. Tidak tahu, karma kan berjalan. Oke. Itu saja pesannya? Iya, Pak. Itu saja. Oke. Terima kasih atas waktu dan sarannya. Insya Allah ini bermakna bagi yang melihat dan menjadi hikmah untuk perjalanan mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.